Nah untuk kalian yang masih bingung mencari tempat top up yang aman, murah, legal dan juga terpercaya Kalian bisa top up di D2C Gaming Store ya Followernya itu udah mencapai 148 ribu Oke langsung klik link yang ada di bionya atau link yang udah gue siapin di deskripsi video ini ya Oke langsung klik aja Oke langsung diarahkan ke websitenya Langsung klik produk terlengkap disini Kemudian kalian bisa top up secara 24 jam ya Oke kemudian langsung cari Ibut Bodo 2 Langsung klik aja Kemudian kalian harus sisain transfer data sebanyak 3 kali Kemudian juga selain itu langsung kalian masukin email konami kalian Yang kedua kalian langsung pilih nominal top upnya berapa Kemudian langsung kalian masukkan kode promonya Biar kalian dapetin potongan harga dari harga aslinya Kemudian langsung pilih metode pembayaran lewat ATM, lewat dana, Shopee, Oppo, ataupun Gopay Dan bisa lewat QR juga ya Top up aman, murah, legal dan juga terpercaya di mana lagi kalau bukan di D2C Gaming Store Oke nah sekarang kita akan membahas mengenai part kedua setelah pengalahan aset dalam game Sudah kita bahas di part pertama dan karena masih banyak juga disini yang akan kita bahas Dan untuk kalian yang belum nonton di part pertama linknya sudah gue siapin di deskripsi ya Oke nah kemudian selanjutnya yang akan dibawa ke versi 220 itu adalah dari status target Ya misalkan statusnya tinggal satu lagi target yang belum kita selesaikan Maka nanti di versi 220 statusnya masih sama seperti ini ya Tidak akan ada pembaruan status target ya seperti itu Jadi untuk statusnya tetap sesuai terakhir kalian menyelesaikan target-target ya seperti itu Nah kemudian untuk avatar misalkan avatar ada pemain legend disini Ini yang tidak memenuhi syarat untuk dipindahkan ke versi 220 dengan beralasan lisensi Maka akan dihilangkan dan itu akan di setel ulang ke default dan kita harus memilih ulang avatar yang kita pilih Tapi kalau misalkan legend-legendnya tetap aman tetap memenuhi syarat maka ya kita tidak akan memilih ulang lagi avatarnya ya Nah terus juga untuk pengaturan pengguna ini akan tetap juga akan dibawa ke versi 220 Misalkan kita sudah atur settingannya seperti di versi sekarang maka itu akan berlaku juga di versi 220 Seperti nama belakang, negara wilayah, tanggal lahir pun akan ada dan juga bonus masuknya ya Oke next juga untuk pemain Nah disini efeknya terhadap pemain gimana bang setelah nanti pengelihara aset dalam game Nah disini akan berpengaruh ke pemain-pemain yang sudah pindah klub misalkan ya Nah dia itu pindah ke klub dan klub tersebut tidak ada sangkut popnya atau tidak ada kerjasama dengan Konami ya Maka itu berpeluang untuk dihapus dari game e-football Atau misalkan mereka sudah pindah ke klub yang tidak ada kerjasama dengan Konami Namun mereka masih aktif di Timnas Seperti misalkan Suarez pindah ke klub antah berantah kemudian dia masih ada di Timnas Uruguay Nah maka itu masih tetap aman tetap menuhi syarat Tapi kalau misalkan di klub sudah tidak ada kemudian di Timnas pun sudah tidak ada Maka itu akan dihapus ya Dan setelah dihapus dia akan dikonversi menjadi GP sesuai nominal GP ketika di e-football 2023 di versi sebelumnya ya Nah terus juga untuk versi standar disini kita lihat misalkan si Aurier ya Aurier disini belum mendapatkan tim baru sama sekali di dunia nyata ya Nah kemungkinan efeknya pun ke dalam game maka si Aurier akan dihapus Kalau misalkan nanti si Aurier tidak aktif di Timnas Pantai Gading ya Oke seperti itu Dan mungkin kalau misalkan nanti dihilangkan akan dikonversi menjadi 15.000 GP sesuai harga di versi sebelumnya ya Kemudian untuk kartu unggulan disini akan dibawa juga Kalau tetap aman misalkan Ibrad tetap aman Arnold tetap aman Tapi kalau misalkan ada pemain dari klub seleksion misalkan ya Dan tidak menunjukkan syarat karena beralasan lisensinya tidak ada Maka akan dikonversi juga menjadi GP sesuai harga pemain standarnya ya seperti itu Nah kemudian selain itu juga Nah untuk sedang tren atau POTW akan dikonversi juga menjadi GP Kalau misalkan pemain-pemain yang ada di POTW yang kalian miliki itu tidak menunjukkan syarat untuk pindah dengan alasan lisensi Tapi kalau misalkan contohnya si Halan atau Mbappe ini kan masih aman ya Tapi kalau misalkan kita ambil si Halan tidak menunjukkan syarat misalkan ya Tidak bisa masuk ke versi 220 Nah maka nanti itu akan dikonversi menjadi GP Dan GPnya lebih banyak lagi guys Karena dikali 1,5 Misalkan si Halan harga awal Rp640 dan dikali 1,5 Maka akan menjadi GP 960.000 GP ya Lebih gede lagi kalau misalkan nanti yang kita punya POTW Dan ketika masuk versi 220 itu tidak menunjukkan syarat dipindahkan ya Nah terus juga untuk legendary Untuk legendary pun kalau misalkan tidak menunjukkan untuk dipindahkan Contoh ya ini hanya contoh ya Tapi belum ada konfirmasi resmi Misalkan si Pillo atau Del Piero tidak menunjukkan untuk dipindahkan ke 220 ya Nah nanti itu akan dikonversi menjadi kesepakatan peluang Bukan menjadi GP ya Nanti akan diganti jadi kesepakatan peluang Dan dijamin kita bisa menandatangani pemain legendaris yang baru Dengan pemain yang mungkin kalau Pillo misalkan diganti sama siapa Terus juga Del Piero diganti sama siapa gitu kan Tapi kita intinya bakal diganti juga dengan legendary yang baru ya Dan terus juga kalau misalkan kita udah latih menjadi max untuk legendary sebelumnya Maka itu akan dibalikin lagi program pelatihannya ya seperti itu Nah kemudian untuk epic karena epic datanya baru ya Dan data yang dibuat pun itu masih sesuai dengan lisensi Maka tidak akan terpengaruh dengan carry over ya Tidak akan perubahan data dari carry over Tidak akan diubah juga menjadi GP ataupun kesepakatan peluang ya Nah terus juga untuk manager yang udah kita punya dari versi 2.1.0 Atau dari versi sebelumnya Maka itu akan dibawa juga ke versi 2.2.0 ya seperti itu Dan misalkan ya manager-manager yang ada lah ya Itu akan tetap dibawa Tapi kalau misalkan kita ambil contoh si Preus atau Thomas Tuchel Itu kan udah dipecat dari Chelsea Maka kemungkinan kalau misalkan Tuchel tidak lagi kerjasama dengan tim baru Itu berkesempatan untuk dihapus dari eFootball 2023 versi 2.2.0 Nah itu akan juga dikonversi menjadi GP sesuai harga daftar di manager pembelian ya Oke nah kemudian satu juga Untuk pernyataan-pernyataan Konami mengenai pertanyaan-pertanyaan yang ada Misalkan kapan halaman kartu pemain yang meniliki syarat carry over Dan juga manager yang meniliki syarat untuk carry over Itu akan diumumkan di situs resmi pertengahan Oktober ya Jadi nanti Konami akan membahas kembali mengenai versi 2.2.0 di pertengahan Oktober ya Berarti tanggal 13.20 ya Antara dua itulah ya Kemudian untuk selanjutnya Apakah game plan termasuk daftar game plan saya akan dibawa? Jawabannya iya Jadi daftar taktik permainan yang udah kita buat ya Dari 10 taktik permainan itu akan dibawa juga ke versi 2.2.0 Jadi tidak akan di reset Kemudian selanjutnya Apakah item kotak masuk yang tidak diklaim masih dapat diklaim setelah pemberuan ditayangkan? Itu masih bisa diklaim ya Tapi ingat kalian periksa tuh Tanggal kadar luarsannya Takutnya ketika nanti main tenang gede-gedean di versi 2.2.0 Eh ternyata item-item yang dikotak masuk itu malah habis tanggal kadar luarsannya Jadi kita nggak bisa klaim ya Tapi intinya bakal bisa dibawa ya Tapi jangan lupa untuk cek tanggal kadar luarsannya ya Nah kemudian apakah sisa 2.2.0 kontrak pemain saya akan terbawa? Ya jawabannya ya Oke jadi kalau misalkan Ronaldo disini sisa kontrak 51 hari Nah itu tinggal nanti versi 2.2.0 akan sama atau akan berkurang misalkan 51 hari akan berkurang karena main tenang gede-gedean misalkan selama 1 minggu Berarti 51 dikurangi 6 hari atau 7 hari misalkan ya Berarti sisanya tinggal 44 hari misalkan lagi ya Berarti sisanya tinggal 44 hari misalkan seperti itu ya Ya tetap berjalan Nah kemudian untuk selanjutnya apakah naraca atau riwayat pertandingan akan terbawa? Jawabannya tidak Konami akan mereset riwayat pertandingan yang ada di versi sebelumnya ya Next juga Nah untuk penangguhan akan berlaku untuk pemain saya Misalkan pemain-pemain yang dilarang untuk bermain ya Disini misalkan dia di akumulasi kartu ya Oke misalkan kartu merah dia tidak bisa main Nah itu kita tetap bisa langsung memainkan di versi 2.2.0 walaupun mereka berlaku penangguhan ya Tapi kalau untuk yang belum diperpanjang kontraknya harus wajib tetap diperpanjang dulu ya Ini hanya untuk pemain-pemain yang di akumulasi kartu merah ya Oke nah itu aja untuk pembahasan part 2 Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk subscribe sampai jumpa di next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh